Dari hasil pemeriksaan tim medis yang dibentuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Kabupaten Nduga, beberapa warga yang mengungsi terserang berbagai penyakit. Pas kekurang kondisifnya Kabupaten Nduga pada beberapa waktu lalu, maka tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Setempat melakukan pelayanan kepada masyarakat setempat yang telah mengungsi dari Distrik Mbuah ke Wamena. Koordinator lapangan tim medis Provinsi Papua, Elianus Tabuni, mengatakan dari hasil pelayanan kesehatan yang mereka lakukan selama kurang lebih 2 minggu di wilayah tersebut. Banyak dari masyarakat yang mengungsi di wilayah tersebut mendapatkan berbagai penyakit di antaranya nyeri tulang, nyeri sendi, ispa, TBC, hipertensi, dan luka-luka. Kami diperkuat oleh Dinas Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Dinas Kesehatan. Dina mereka 8, sehingga jumlah total kami adalah nyuhas. Tim ini cukup lengkap, kami sudah melakukan pelayanan kesehatan. Pertama, kami lakukan pelayanan di Distrik Mbuah, kemudian Dal dan Budul Yalma. Kemudian hari kedua, kami lakukan di Distrik Mbuah. Nah, hari ketiga ini adalah hari yang kami rencanakan untuk masuk tembus di Distrik Mbuah. Namun, karena terjadi kotak senjata antara, tidak tahu dari mana, sehingga kami tidak merancutkan perjalanan ini. Elia Nustabuni juga menambahkan dalam waktu dekat pihaknya bersama tim akan berencana kembali ke wilayah tersebut untuk melihat situasi dan kondisi masyarakat. Tim Liputan Ainews Jayapura melaporkan. Beberapa berita dan informasi menarik lainnya masih akan Kitong hadirkan untuk Dong Pemirsa. Ainews Papua akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!